Ya, salam Mills Gue dengan video ini seperti janji gue Mau memberi jawaban terhadap pertanyaan dari Valen, Valentino Jebret Tentang layakah Mills menjadi jersey timnas Dan kalau lo mau lihat video ini Sebenernya lo harus nonton videonya Valen dulu Itu 18 menit dia jelaskan sejarahnya Negara-negara yang mana di-endorse Terus dulu kita pakai apa dan sekarang bagaimana Sebenernya pertanyaan Valen itu Feeling gue sangat wajar Dalam arti pertanyaan yang banyak ada di benak para fans timnas Mills itu siapa? Anak brand baru yang baru lahir Kok tiba-tiba bisa jadi endorse timnas? Oke, untuk kalian yang berpikir negatif Semoga setelah menonton video ini Lebih jelas tentang Mills Dan tidak ada pemikiran yang negatif lagi Jadi, tonton dulu videonya Valen Tonton dulu videonya Valen Baru nonton video ini Jadi, kita bisa dibilang pada saat Berapa minggu yang lalu Banyak beredar di media Bahwa timnas akan disponsorin oleh merek dari Thailand Oke Merek dari Thailand itu Sudah beredar diambil alih Bahkan mereka sudah bikin jersey Sudah posting ada harganya Gue lihat sendiri Jadi, gue berani mengatakan itu Bahkan sudah launching Walaupun launching Tidak ada pengurus PSSI Tapi pada saat itu berjalan Tidak ada Tidak ada Apa namanya Preskon dari PSSI Sama sekali Gue tidak tahu apa yang terjadi Gue tidak mau berandai-andai Itu ursa mereka Gue hanya melihat apa yang terjadi Tidak ada Penjelasan dari PSSI Sama sekali Untuk gue pada setidak ada penjelasan dari PSSI Artinya Belum sah Memang mereka memberikan jersey Untuk latihan Karena dengan Brand yang dari Amerika itu Itu sudah Putus kontrak Jadi mereka butuh jersey untuk latihan Mereka diberikan Terus latihan Diambil alih Oleh media-media Seolah-olah Ini sudah fix Tapi PSSI tidak pernah melakukan press conference Oke Sementara Kalau lu lihat Pak Ketum PSSI Pak Iwan Bule Sudah mengatakan Kita menggunakan Brand lokal Yaitu Mills Dan itu sudah digunakan Untuk latihan Dalam arti Walaupun belum ada Press conference Sah Tapi sudah keluar dari Mulutnya Pak Ketum PSSI Bahwa Mills Akan menjadi Brand Orang pertanyakan Mills itu siapa Tidak pernah didengar Mungkin yang kenal Mills hanya yang nonton video gue Karena gue sudah 6 bulan yang lalu Brand ambassadernya Mills Pada saat Bizarbera Ibarat mereka baru lahir Dan Hari ini Kontrak gue diperpanjang Ke 6 bulan ke depan Jadi tanggung jawab gue Untuk menjelaskan Jadi gini Kalau kalian merasa Tidak kenal Itu paham Oke Valen bertanya Apakah brand baru ini layak Sebenarnya ada banyak brand Kita tahu lah Brand di Indonesia Yang sangat besar Uruf S Itu Apa namanya Memiliki dana yang luar biasa Jauh lebih besar Daripada Mills Karena gue tahu Mereka punya pabrik sendiri Dan lain-lain Sudah terkenal Distribusi channel sendiri Sudah Paling top di Indonesia Kenapa bukan mereka Nah Dari yang gue tangkap PSSI itu membuka Jalur Kepada semua brand Oke Lokal maupun internasional Jadi banyak yang mereka Pitching lah Nah Gimana ceritanya Gue gak tahu Detilnya juga Tapi intinya adalah Mills yang menang Tidak mungkin PSSI hanya menunjuk Pasti win-win solution Oke Valen bilang kemarin Kalau seandainya setahun Itu cuma ngangkat brand Harus untung dua tahun Iya Banyak duit yang terlibatan Di sini Dalam arti Kalau brand sebesar Huruf S itu Atau yang dari Amerika Tidak berani Mengajukan Atau tidak terpilih Artinya Mills yang brand baru lahir Ini berani mengambil Risiko Demi produk lokal Indonesia Berani mengambil risiko Oke Mungkin kalian akan bilang Ah Mau ambil risiko atau enggak Itu hak lu lah Bangkrut juga Luluh bukan gue Kaya juga luluh Betul Oke Tapi Gue rasa sangat dihargai Bahwa Akhirnya Untuk pertama kali Feeling gue Timnas Indonesia Menggunakan jersey lokal Dulu gue gak tahu Tapi Setelah Nike Setelah brand Brand Amerika Brand Thailand Digeser Akhirnya pakai Produk lokal Gue tidak tahu Apakah dulu Sudah pernah atau enggak Gue gak tahu Karena Kalian tahu bahwa Gue 20 tahun tinggal di Belanda Film gue sih pertama kali Kedua Dengan menggunakan brand lokal Itu ada sekitar Seribu sampai Dua ribu Mungkin lebih Karyawan Yang digunakan Untuk Memproduce ini Jadi yang diproduksi itu bukan hanya jersey latihan Jersey training Enggak Training Tas Dan lain-lainnya Semua perlengkapan Timnas Akan dibikin oleh Mills Kalian tahu kan Betapa Mahalnya Atau betapa Banyaknya Yang harus diproduksi oleh Mills Oke Distribusi channel Distribusi channel Jujur Kita tidak memiliki Sebanyak Brand Lokal Lainnya Tapi yang jelas Online Di semua Hampir semua Mungkin semua Online kita bisa dibeli Oke Kalian bisa cek Di IG Nya Millsport ID Di situ Ada akun-akun Online mana Yang bisa dibeli Di samping itu Kita juga jual Di Banyak Outletnya Sogo Oke Di Surabaya Di Center Park Jakarta Di BSD Kalau tidak Salah Di Paris Vanjava Bandung Bahkan di beberapa Toko Di Papua Ada Di Kalimantan Di Pontianak Ke Samarindadak Tapi memang Wajar Distribusi channelnya Belum besar Belum banyak Di samping Online Nah ini butuh Waktu Untuk memperbanyak Distribusi channel Oke Kita hanya ingin Fokus ke Timnas dulu Kita perbaiki dulu Seperti kalian sudah Lihat Bahwa Ada Timnas Senior sudah Latihan dengan Itu Dengan Jersinya Sekarang Oke Harganya berapa Ini gue kasih tau Harganya Oke Belum ada yang tau Lo denger pertama kali Harga yang dijual itu berapa Itu ada dua jenis Untuk timnas ya Jenis replika Dan player issue Player issue itu sama yang dipakai oleh pemain di lapangan Yang bener-bener kelasnya tinggi lah Yang replika Mirip Kelasnya agak berkurang Itu harganya 389 Dibuang 400 Kalau gue bilang Affordable Oke Daripada lo beli KW yang 150-200 Kelihatan banget KWnya Dan kualitasnya juga Gak bagus Yang player issue Itu harganya 789 Dibuang 800 Setau gue merek dari Amerika itu Player issue nya Satu setengah juta Dan replikanya 700-800 Sekitar itulah Jadi Harganya masih jauh Lebih terjangkau Untuk kita semua Ya Terus kedua Meals kemarin sore Itu kok bisa Pengalaman apa di Garmen Jadi gini Meals itu sudah Lama banget 10 tahunan Kalau gak salah Mungkin lebih Main di Garmen Oke Kita memproduksi Untuk klub Liga 1 Gue gak usah sebut merek Jersey mereka Hanya mereka Menggunakan merek lain Tapi produksinya Itu dari Orangnya Meals Barangnya Dan lain-lain Bahkan Kami juga Mengekspor Ke klub bola di luar negeri ASEAN Yang menggunakan Bahan kami Nah Karena Pemilik Yang sudah punya pengalaman Di Garmen Maka dari itu Mereka berpendapat Yuk mari kita keluarkan Brand sendiri Brand itu tidak dikenal Makanya mereka ambil gue Untuk jadi Brand ambassador Kenapa ambil gue Ini kembali Salah satu pertanyaan Dari Valen Kalau dia bilang Gue gak cocok Untuk Timnas Ini gue jelaskan Satu Karir gue di TV At least orang yang sudah kenal Itu 12 tahun Yang Meals butuhkan Adalah Brand image Di Youtube 102 ribu 105 ribu Subscriber Terima kasih untuk itu Di Twitter 45 ribu Di IG 45 ribuan juga Kalau gak salah lupa Atau 42 43 Something like that lah Oke Kalau orang bilang Haters gue banyak Nih Kita bicara data Lo bisa cek sendiri Di Youtube Yang memberi dislike Itu cuma 2-3% Yang lain semua memberi like Jadi saya gede apa Haters gue Akun yang gue blog di Twitter Itu 7-8% Dari 45 ribu Sorry Yang gue blog itu sekitar 3.500an 3.600 Oke Jadi Ini mematahkan Statement dari Valen Bahwa haters gue banyak Gak akan beli mils Enggak Haters gue tidak sebanyak itu Seperti orang pikir Cuman memang Yang ngoceh Karena gue sering nge-blog Jadi Seolah-olah haters gue banyak Tidak Kedua Kalo seandain mils Endorse Pemain klub Pemain tim nasi Yang masih aktif di klub Satu Harganya pasti lebih mahal Daripada gue Kedua Dia toh mau gak mau Kalo main di nasi Sudah pake mils Oke Kalo dia main di klub Dia juga Menggunakan Jersey klubnya Jadi kapan dia pake mils Kalo gue kan bebas Di setiap gue siaran Di dpi Di youtube gue Dimana gue Posting seenak jidat Gue tidak tergantung Nah itulah Salah satu alasan Kenapa mils Mengambil gue Dan memperpanjang kontrak gue Oke Itu gue patahkan Jadi mils ini Bukan orang kemarin sore Di dunia garment Bahkan di dunia sepak bola Hanya Mereka dulu memproduksi Sekarang mereka Mengeluarkan brand sendiri Jadi pengalaman itu Sudah banyak sekali Oke Maka dari itu Kalian gak usah khawatir Tentang desain Tentang kualitas Dan lain-lainnya Itu sudah terbukti Liat aja desain Ya lo boleh bandingin Nama yang lain lah Desain Baju latihan loh Baju latihan desain Seperti apa Ya Jadi Sementara ini Kami tidak bisa Menjual Kebanyak outlet Karena memang Belum ada Tapi Tim dari mils Sudah membuat Sebuah tim Untuk Memperlebar Apa namanya Outlet Dan disamping itu Online setiap saat bisa Setiap saat Mereka itu sekarang Kerjanya 24 jam Untuk memenuhi Apa yang diinginkan oleh Timnas Ya Jam 1 subuh Gue masih whatsappan Sama pemilik mils Gue kasih tau aja Jadi we are very very serious Oh ya by the way Kontrak kita 2 tahun Oke Kontrak kita 2 tahun Semoga diperpanjang lagi Kalau semua berjalan lancar Dan Kita sangat serius Dalam Dalam Apa namanya Membuat Timnas ini Di baluti Dengan merek lokal Dan kalau kita bicara Timnas Itu hanya Timnas Cowok Yang Dari junior Sampai senior Timnas Futsal Sudah punya brand Sendiri Kalau gak salah Timnas cewek Juga punya brand Sendiri Jadi ini khusus Untuk yang cowok Ya Ada berapa Pertanyaan lah Tapi kira-kira Lo Lihat Videonya Valen lagi lah Tapi kira-kira Seperti itu Bahwa kita bukan Anak kemarin sore Dan kita bener-bener Niat Untuk Membantu Timnas Sepak bola It's a win-win solution Semoga Kalian mendukung Kita Kedepannya Karena kita Butuh dukungan Kalian Untuk menjadi Lebih besar Untuk Karyawan Yang kami Pekerjakan Sekitar 2000-3000 Itu akan Menjadi Lebih banyak Dan Yang paling Penting adalah Kebanggaan Timnas Menggunakan Produk lokal Oke Thank you for Watching